Intro Kebutuhan akan daging itik serta telurnya hingga saat ini kian meningkat. Namun peningkatan itu belum diimbangi dengan jumlah ternak itik sebagai pemasok hasil daging dan telur di pasaran. Oleh karenanya budidaya ternak itik dan telur asin kini menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Sebab masih sedikit orang yang mengembangkannya. Oleh karenanya dari peluang itulah yang mendorong pemerintah desa tangkisan kecamatan bayan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berinisiatif mengembangkan usaha budidaya ternak itik di desa setempat. Desa ini direncanakan akan dijadikan sebagai desa sentra penghasil itik serta telur itik di wilayah Kabupaten Purworejo. Inisiatif usaha itu diwujudkan dengan memberikan bantuan berupa pelatihan cara budidaya itik, sekaligus bantuan berupa ribuan itik ke warga masyarakat untuk dikembangkan sebagai sentra itik di desa tangkisan. Pelatihan itu digelar selama 10 hari dan dilakukan setiap malam sejak Senin kemarin. Pelatihannya dipusatkan di Balai Desa Tangkisan. Ditemui di sela-sela pelatihan, Kepala Desa Tangkisan Muhammad Taufik mengatakan bahwa pelatihan budidaya ternak itik merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa tangkisan. Kegiatan ini digeber guna meningkatkan pendapatan ekonomi warga masyarakat di sektor perternakan. Kami pemerintah desa tangkisan tahun ini tahun 2018 dari program Tandang Desa kita mengadakan program pemberdayaan masyarakat yang tujuannya adalah kami nanti meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor perternakan ini dengan harapan mudah-mudahan dengan program pemberdayaan ini seperti apa yang diamanakan undang-undang desa ini Masyarakat desa tangkisan akan menjadi masyarakat yang lebih maju, lebih sejahtera, bisa menjadi masyarakat yang kendiri. Diikuti oleh siapa saja untuk pelatihan? Untuk program ini diikuti oleh semua kalangan masyarakat baik dari kelompok ibu-ibu maupun kelompok perempuan Kenapa tangkisan memilih itik? Karena kami melihat dari potensi lokal. Saat ini yang dikeluhkan masyarakat petani adalah hama keong. Mudah-mudahan dengan adanya program pertanaan itik ini bisa menjadi simbiosis mutualisme antara petani dan peternak. Pelatihan itu didanai dari dana desa dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada kelompok ternak itik desa Tangkisan sebesar 68 juta rupiah. Program tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat yang telah digelar untuk kedua kalinya. Di tahun pertama 2017 lalu telah dilakukan pemberdayaan kepada 20 kakak dengan bantuan 2.000 itik. Untuk tahun 2018 ini ditingkatkan menjadi 4.000 itik yang diberikan kepada 80 kakak berikut satu sakpur dan pelatihan sebagai modal awal usaha. Aktivasi mengikuti kegiatan ini bagi bapak sendiri apa ya? Kalau saya karena belum pernah memperyari titik saya tadi ya bagi saya antusias. Jadi saya mengharapkan untuk warga Tangkisan ini dengan adanya program pemberdayaan masyarakat ini, masyarakat misalnya dengan masa sunan, mudah-mudahan ditambah dengan pelatihan ini nanti untuk yang akan datang bisa berjalan dengan baik dan berhasil dengan maksimal. Dengan adanya program ini, kesempatan bagi saya dan masyarakat setara keseluruhan yang berminat agar betul-betul bisa diterima dengan senang hati, agar nantinya bisa menyebabkan perekonomian keluarga ke siswa. Berkait kegiatan pelatihan ataupun tentang ternak itik ini Pak, saya sangat antusias, sangat memberi apresiasi kepada pemerintahan desa dan warga desa Tangkisan, berarti telah memahami dan juga melaksanakan apa yang jadi program pemerintah saat ini. Sehingga nantinya dengan pemberdayaan masyarakat desa ini, harapannya nanti desa Tangkisan ini bisa menjadi desa yang mandiri Pak. Saya sangat mengapresiasi desa Tangkisan ini untuk pemberdayaannya benar-benar bagus, mengarahkan dari penyaluran dari pusat yaitu dana desa digunakan pemberdayaan ini sangat besar. Sementara itu, pendamping teknis budidaya ternak itik, Cinda Kita Ginting, menambahkan bahwa di Kabupaten Purworejo belum ada potensi ternak itik yang intensif, yaitu peternak itik yang secara berkelompok atau gerakan perdesa dan masih dilakukan secara perorangan. Ianya berharap agar desa Tangkisan nantinya menjadi desa yang maju dengan sumber penghasilan utamanya dari peternak itik. Alasan Pak untuk potensi itik ini, kenapa diberikan di sini? Di Purworejo itu belum ada usaha peternak itik yang secara intensif. Jadi secara kelompok, jadi gerakan perdesa itu belum ada. Adanya yang perorangan-perorangan. Banyak orang-orang Jogja itu titik-titik di Purworejo, tetapi kepada perorangan, nanti setelah 2 bulan diambil lagi kirim ke Jogja. Prospek pemasarannya sekarang ini sangat-sangat bagus. Mudah-mudahan nanti untuk Purworejo, salah satu desa yang terkenal dengan sumber itik dan produknya adalah di Tangkisan ini. Pak, sebenarnya menjadi tingkat kesulitan berkendala atau mungkin dari sisi keistimewa sendiri tentang didaya itik sendiri tersebut? Jadi yang kendalanya hanya masalah tenis saja. Masalah pemasaran, no problem. Dari Bayan, Widarto Baglen Channel melaporkan. Terima kasih.